Halo guys, selamat datang kembali di channel yang isinya budget teknologi semua So, di hari ini gue bakal nganboxing dan minggu depan nge-review HP Xiaomi Flagship Di tahun 2020 yang dulu tuh rilisnya sekitar 10 juta Sekarang udah turun sakitnya hanya setengah aja dari harga aslinya Yaitu hanya 5,3 jutaan atau 5,5 jutaan tergantung yang ngejualnya So, kita bakal nganboxing dan review Xiaomi Mi 10 Yap, ini salah satu flagship top notes-nya Xiaomi jaman dulu ya Pas tahun 2020, pas jaman pandemi mulai tuh Ini Snapdragon 865 paling bagus di Xiaomi Karena kalau nggak salah dulu 10 Ultra kan nanti ya keluar ya ngebarang sama Mi 10 Setau gue ya, kalau misalnya gue salah mungkin bisa komen di bawah Anyway guys, seperti biasa sebelum kita unboxing HPnya Kita bakal bahas dulu untuk harganya speknya Untuk harganya sendiri gue beli HP ini second Kondisinya tuh bagus, mulus 95% Hanya ada sedikit noda di chargernya Karena selera nanti kita bakal cek Ya gue bisa dapet di harga 5.280.000 Atau lebih tepatnya dibulletin 5,3 juta Udah sangat affordable ya Yang pastinya kalau dibandingin sama Mi 11T Pro Yang chipsetnya mirip-mirip Bisa jadi ini lebih worth it untuk overall device Karena dia layarnya sudah super AMOLED ya Dan juga udah high refresh rate Yang pastinya AMOLEDnya jauh lebih bagus dan juga sudah edge display Ya yang general ini HP memang dibuat untuk flagship Gak kayak Mi 11T Pro yang untuk budget flagship Seperti biasa kalau misalnya kalian mau beli HP ini Gue bakal taruh linknya di deskripsi Tapi gue gak bakal taruh link toko ya Hanya link search bar aja Soalnya yang ngejual HP ini tuh bukan toko besar Biasanya individual Sama juga ini dia hanya satu ngejualnya So seperti biasa untuk harga segitu guys Kalian dapet spek Pake chipset Snapdragon 865 5G Dan fabrikasi sebesar 7nm plus Terus dia punya layar 6,67 inci Super AMOLED display 90Hz yang bisa terang sampai 500 nits Udah dibalut oleh Corning Gorilla Glass 5 Terus dia juga storage speednya UFS 3.0 Dia ada stereo speaker Tapi saya yang gak ada headphone jack Karena ini HP flagship Terus dia ada NFC USB Type-C 2.0 on the go Atau OTG dan juga punya baterai sebesar 4785 mAh baterai Yang bisa fast charging sampai 30W Atau fast wireless charging sampai 30W Oh iya dan juga dia fingerprintnya sudah under display ya Ini bisa kita lihat ya guys Kalau misalnya kalian ngeh nih Boxnya desainnya mirip banget sama Xiaomi Mi 9 ya Dari si kayak warna silver Terus kayak ada warna-warni bekas minyak gitu Kalau misalnya dikenal sinar matahari Ini ngeting gue sama Mi 9 banget Cuma sekarang tulisannya Mi 10 Yap ini memang 2 generasi di bawah HP sekarang Sekarang kan udah Mi 12 ya Pakai Agen 1 Tapi gue bisa bilang Kita gak bakal ngomongin Mi 11 ya Karena Mi 11 menurut gue Chipset atau chipset gagal Triple 8 menurut gue Salah satu chipset terburuk Yang Snapdragon pernah buat So Kalau misalnya kalian mau nyari HP murah Mendingan cari HP dengan 865 Chipsetnya daripada 888 Kenapa? Karena itu lebih dingin Dan juga sustainability performance-nya Menurut gue lebih bagus Daripada Triple 8 Dan juga pasti lebih murah Jadi ya Kalau misalnya bayar dikit Misalnya bayar 1 juta Saya akan bisa dapat Triple 8 Mendingan stick ke 865 aja Itu lebih enak buat gaming performance Gue udah pernah tes soalnya Lebih Apa ya Lebih jangka lama Apalagi kalau misalnya HP ini Gak punya thermal gitu Thermal Compound atau kayak Liquid cooling So Kondisinya dia bilang masih bagus Biasa kita lihat disini ada box-nya Isinya ya pastinya masih dikasih Simajator dan juga case Dia bilang case-nya gak pernah dipakai Kita lihat apakah case-nya bagus atau enggak ya Uh Masih dikasih nota pembelian juga ini Ini nota pembelian 9 juta dia dulu beli Di 2020 Sheesh Oke Terus disini Ada si Oh masih dikasih ini juga Adaptornya masih dikasih Mantap Ini seakannya masih bagus banget Yang masih sangat terawat Dan juga untuk si casing bawahnya Bisa kita lihat Masih lumayan bagus ya Belum ada nguning-nguning Masih lumayan mulus juga Oke Kita masuk-masukin dulu aja So next Disini ada HP-nya sendiri Kita keluarin dulu Di belakang masih ada itu ya Si Stiker IMEI-nya Kita cabut aja Kita tempelin ke Box kecilnya Jadi ya ini pembelinya Bisa kita lihat guys Ini pembelinya Kayaknya gak pernah nyabut Si stiker IMEI-nya ya Sampai ngebekas gitu tuh Kelihatan kotaknya Gue lah bentar Oke Langsung mulus Disini selanjutnya Kalian dikasih Kita buka ini So tadi dikasih charger Yang pastinya charging brick Dan juga charger Xiaomi Ini bisa sumper Sampai 30W Dua-duanya So ya Very nice Cuma segitu aja Di boxnya simple ya Nothing special Yang pastinya ini jaman Tadi kan Gue liatin masih dikasih Adaptor ya Karena HP jaman sekarang kan Flexnya udah gak dikasih Adaptor USB Type-C 2 3.5mm Ini HP masih dikasih So Pretty good Pretty good Kita di-packing dulu aja Dan kita fokusin Ke si HP-nya Ini dia Xiaomi Mi 10 Yang pastinya Masih pake desain Edge gini ya Kayak Samsung Eh nevermind sih guys Kalo gak salah Iya ya Mi 12 juga Masih pake desain gini ya Gue udah gue denger Mi 13 Bakal nyabut desain Edge display deh Yang gue support Karena personal Walaupun edge display Kelihatan keren Tapi Untuk kegunaan Emang rada annoying ya Hanya-enak dilihat aja Gue lebih prefer flat display So Ini dia HP-nya Yang pertama Mari kita lihat Bagian belakangnya Kemulusannya gue bisa bilang Untuk bagian belakang Gue cek bentar Mulus banget Sangat mulus Gue ngeret ada scratch sama sekali Dan NFC juga Dia di belakang Pesanya tadi kita bakal tes Terus bisa kita lihat guys Ini desainnya Memang desain zaman dulu ya Masih pake Kayak peel shape gini Terus kayak Melengkung gitu Belakangnya Ini desain yang nostalgia Lumayan nostalgia sih Di jaman 2019-2020 Ini desainnya Yang gue suka Dia warnanya Singleton aja ya Finishnya lumayan oke Jadi gak pake warna-warni Gak jelas gitu ya Populer pada zamannya Thank God Oh iya Kita disini ada Setup kuat kamera guys So Kuat kamera Main kameranya 108MP F1.7 Udah ada optical MST-based vision Kamera keduanya 13MP F2.4 Ultra wide Kamera ketiganya Dan keempatnya Ini sangat-sangat useless Makro dan Depth sensor kamera Yang hanya 2MP aja Di F2.4 So Untuk kamera depannya Selfie kameranya Itu sebesar 20MP F2.0 Yang sayangnya Hanya bisa nge-recose Sampai 1080p 30fps Jadi kamera depan Belum sampai 4K ya Sayangnya Dan di samping kanan Oh iya Gue hampir lupa bilang Ini kondisinya Ini ya Ini HP resmi ya guys Jadi kalian gak usah Worry tentang email Atau yang lain-lain Atau sinyal Untuk bagian kanan Bisa kita lihat Power button ada sedikit Kayak bekas pemakaiannya Di sebelahnya Kayak sedikit lecet Tapi Kliknya masih bagus Oh ini HP nyala Kayaknya lupa dimatiin Di bagian bawah Disini bisa kita lihat Seperti kata minusnya Dia itu Buka minus sih 5% nya tuh Charging portnya Sering banget dipakai ya Jadi ada bekasnya Oh good Ada SIM ejectornya disini Atau SIM slotnya Maksud gue Kalau misalnya kita Buka Pake SIM ejector Ini gue lupa lagi Super micro SD gak sih Oh sayangnya Dia gak Super micro SD ya Dan juga dia Yap Dia gak Super micro SD So lanjut Kita ke atas Disini ada speaker lagi Jadi speakernya kanan kiri gini ya Cukup oke Yang artinya suaranya bakal balance Disini ada Microphone juga Dan kayaknya ini air blaster deh Dan disamping kiri Disini polos gak ada apa-apa Untuk layar depan sendiri Ini gue bisa bilang Keliatannya sangat mulus ya Gue gak ngeliat ada scratch sama sekali Sangat Sangat Ini banget Papik banget Ada sedikit scratch Ada sedikit scratch ya Cuma sangat minor banget guys Kayak di bawah sini nih Tapi ini gak keliatan Hanya sedikit garis Kalau lagi hitam Kalau lagi nyala Gak keliatan sama sekali So ya Sebelum kita Masuk ke versi impresinya Gue set up HPnya Kita ukur dulu Beratnya berapa ya Buat yang penasaran So untuk beratnya sendiri Ini HP Kerasanya di tangan cukup berat sih Yap memang 211 gram Jadi ini memang HP Yang udah lewat 200 gram ya Lumayan berat di tangan Tapi karena dia itu Gak-gak-gak jumbo banget ya Gak lebar Walaupun dia layar 6,7 inci Tapi dia gak lebar banget Jadi Di tangan Kerasa solid Dan kerasa sangat premium Gue ngerasa confident Agak sedikit berat Menurut gue ini Daripada HP biasanya Tapi cukup bagus lah So seperti biasa guys Gue mau set up dulu HPnya Dan nanti gue bakal balik lagi Untuk si first impresinya Seperti biasa I'll see you soon Oke guys Udah gue set up HPnya Seperti biasa Yang pertama Mari kita tes dulu Untuk si Ving Prinsipinya ya Langsung kita tes 1, 2, 3 Bisa kita lihat Memang bukannya paling cepat Untuk kelas optical Dia sedikit mikir Tapi At least Walaupun kondisi tangan gue ini Lagi kering Dia masih bisa ngescan Dengan baik dan akurat Tapi memang gak secepat HP Dengan optical sensor flagship Jaman sekarang Tapi cukup bagus lah Oh iya Dan kalau misalnya kalian ingin Lupa papernya di HP ini Gue juga udah taruh link Lupa papernya di deskripsi ya Oke So next Mari kita lihat aja Di area infonya So di area info sendiri Bisa kita lihat Ini di HDR10 Plus Support Nice Dan juga 90Hz refresh rate Dan juga sudah di Widevine L1 Dan untuk software sendiri Ini mungkin agak sedikit aneh guys Dia itu masih di MIUI 12 loh Padahal kalau gue lihat Untuk Indonesia Bisa sampai MIUI 13 Gatok kenapa ini Kalau check for update juga Dia gak ada update Ini HP resmi guys Bisa kita lihat 4 ini stable Dan juga dia pake OS Ini apa Indonesia ya JB JBID Itu ada di Indonesia For some reason dia OSnya gak mau Apa ya Gak mau ada OTA nya Kalau misalnya kalian tau Mungkin cara ngatasi ini Mungkin bisa komen di bawah Thank you But ya Walaupun dia masih di MIUI 12 Yang pastinya ini Performancenya sangat enak banget guys Terutama ini dari si Haptic to the back Yang gue bisa bilang Haptic to the HP ini Sangat enak banget Ini kayak HP flagship pretty much Bisa bersaing dengan flagship Samsung sekalipun 10 out of 10 Ini untuk harganya Apalagi untuk harga 5 juta Ini pretty much D-best Enak banget Hal kecil kayak nge-scroll Dari atas ke bawah Kalau bisa kita cepet gitu Ada kayak sedikit Haptic feedback juga Yang lumayan unik So ya Kayak di HP realme lah ini Dan ini mumpung kita lagi di layar putih Bisa kita lihat juga ya guys Dia itu gak ada shadow Ini kondisinya masih sangat Sangat bagus banget Nice Cuma ya sedikit aneh aja Itu dari softwarenya Tapi software bisa di Manual update juga ya Via recovery atau fast food Jadi ya kayaknya no big deal banget Nah Terus next Mari kita lihat Untuk si NFC-nya Ya pastinya ini ada NFC Cuma gue posisinya kurang tau Apakah bakal dikasih tau Disini Hmm Oke Ini kita masih harus nyari sendiri NFC-nya Kayaknya posisinya di belakang sih ya Coba kita tes aja Oh ya bener Posisinya ada di kamera Nah bisa kita lihat tuh scanningnya Super cepat dan super akurat ya Langsung ngescan dengan baik So Scanning 10 out of 10 Untuk NFC Gak ada masalah sama sekali ya pastinya Dan ya untuk si keyboard sendiri Dia sensitifitasnya Ini Xiaomi memang Untuk HP flagshipnya Udah gak ada masalah sama sekali ya Gak kayak HP dulu Kayak di Mi 8 Atau di Mi 6 Di Mi 10 Yang pasti gak ada masalah touch sama sekali ini Kayak layar flagship pretty much Tapi untuk main game Nanti kita bakal tes di full review Seminggu setelah video ini rilis Oke so Let's be at least aja Langsung aja kita tes Untuk si kamera Quality-nya guys Oke So Yang pertama kita tes foto Pakai kamera utamanya Ini dia fotonya 1, 2, 3 Dan ini pakai kamera ultra wide-nya 1, 2, 3 Yang pastinya main kamera Masih keliatan lebih bagus ya Dan ini dia untuk Selfie-nya Oke so itu dia Sampai foto-nya Ini yang pastinya Hanya basic aja guys Untuk lebih detailnya Nanti bakal gue Bahas di full review-nya Nah terus untuk video recording sendiri Kamera belakang Biar sampai 4K 60fps juga Mantap Nice Very very nice 4K 60fps Dan untuk kamera depan Untuk kamera depan Sayangnya hanya bisa sampai 1080p 30fps aja ya Jadi gak bisa sampai 60fps Atau 4K Oh ini juga bisa 8K guys Bisa kita lihat Dia bisa 8K Tapi hanya bisa nge-record 6 minutes Ya nanti untuk full review-nya Kita bakal tes di 8K juga ya Tapi mostly gue bakal tes di 4K 60, 30, dan 1080p 60 Jadi yang 4 video langsung So Mungkin cuma segitu aja Unboxing Dan first impression-nya First impression-nya gue Ini hape untuk 5 juta Keliatan sangat solid banget Ya kerasa sangat premium Semua tuh kayak Top notch banget guys Dari si desainnya Dan juga layarnya juga nih Ini ngingatin gue sama Layar Samsung guys First impression-nya Ini wallpaper yang Bisa kita lihat tuh Wallpaper yang gelap aja Ini masih kelihatan Sangat bagus banget Kayak warnanya pop Kontrasnya bagus banget So ya First impression-nya Ini layarnya salah satu Kayak hal yang worth it banget sih Di harga 5 juta Dibanding kayak Hape 5 juta lainnya Selain S20 ya Kayak Xiaomi Mi Elecanty Pro atau Mi TNT Pro Ini bisa jadi lebih worth it Tapi ya Cuma segitu aja videonya Minggu depan untuk full reviewnya Jadi ya We'll see you next week Untuk still free-nya Thanks for watching See you guys Take care